Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Selamat datang kembali di channel youtube saya Marita Uka Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel ini Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini terlebih dahulu ya Agar channel ini semakin berkembang ke depannya Nah baik teman-teman sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di buku ESPS kelas 4 Mata pelajaran matematika yang bukunya dikarang oleh Gunanto dan Desia Dalia Yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga Nah kemarin kita kan sudah membahas soal yang nomor 1 Itu adalah soal tentang menentukan keliling persegi Nah hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang nomor 2 Yaitu menentukan panjang sisi persegi dengan diketahui kelilingnya Nah teman-teman di soal nomor 2A kita diminta untuk menentukan panjang sisi persegi Nah di nomor 2A kita sudah mengetahui bahwa keliling perseginya adalah 100 cm Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita bahas bersama-sama Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu rumus keliling persegi itu apa K sama dengan 4 kali S Kita tandai Jika sudah ingat rumusnya Kemudian untuk nomor 2A 2A kan sudah diketahui kalau K atau kelilingnya itu adalah 100 cm Kita masukkan ke rumus yang keliling persegi Jadinya K nya langsung diganti saja 100 cm Berarti 100 Sama dengan 4 kali Karena S nya atau panjang sisinya belum diketahui Atau yang ditanyakan Jadi S nya itu tetap S Kemudian selanjutnya 100 tetap 100 Kemudian sama dengan Nah setelah sama dengan Ini kan ada 4 kali S Empatnya kita pindah ruas ke ruas kiri Atau ruas yang ada angka 100 nya Karena ini perkalian Jadi kalau pindah ruas menjadi pembagian Pembagian jadi 4 Jadi 100 per 4 S nya jangan dipindah ruas S nya tetap di sini 100 dibagi 4 hasilnya sama dengan 25 Lalu sama dengan S Jadi diketahui bahwa S Atau panjang sisi persegi Untuk nomor 2A adalah 25 Jangan lupa cm Jadi hasilnya adalah 25 cm Nah teman-teman mari kita lanjut ke nomor 2B Nah di nomor 2B Ini rumusnya kita tetap menggunakan Rumus K Sama dengan 4 kali S Kita beri batas dulu ya Nomor 2B Nah di nomor 2B Ini K nya diketahui adalah 132 Kita gunakan rumus yang di atas ini Saya tulis kembali K sama dengan 4 kali S K nya diketahui 132 ya Langsung kita tulis 132 sama dengan 4 kali S Kemudian 132 per 4 Karena ini tadi perkalian Pindah ruas menjadi pembagian ya teman-teman Sama dengan S Nah teman-teman 132 dibagi 4 Hasilnya adalah 33 Sama dengan S Jadi hasilnya untuk panjang sisi persegi Adalah 33 cm Nah ini adalah soal terakhir untuk nomor 2 ya Yaitu 2C 2C ya Nah kita tulis dulu Untuk rumus keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali S Diberi garis dulu Nah kemudian disini diketahui bahwa Keliling persegi adalah 92 cm Kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya K nya diganti 92 Sama dengan 4 kali S Kemudian kita ubah ya 92 4 nya dipindah ruas menjadi pembagian 4 sama dengan S Nah 92 dibagi 4 sama dengan S 92 dibagi 4 Hasilnya adalah 23 Sama dengan S Jadinya Hasilnya adalah 23 cm Jadinya Panjang sisi untuk nomor 2 C Adalah 23 cm Sekian video pembahasan soal latihan 1 bab 6 Tentang keliling dan luas bangun datar ESPS matematika kelas 4 SD Untuk nomor 2 A sampai C Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Di bawah video ini yang berwarna merah Buat teman-teman yang ingin request Untuk pembahasan soal-soal Silahkan cantumkan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini See you next video